Ini jaringan luas kan ini, makanya harus dibuka seluruh luasnya supaya mafian ini jangan ada di bumi Aceh. Sayang dari orang Aceh jual sawah, jual apa dijanjikan bisa ambil TPNS, ambil bank kredit, jual sawah. Ini sedih nih, pentir aja. Itu kalau kamu pikir kalian selidiki, jual sawah, jual kebon. Seder Alun, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, menggelar konferensi pers terkait kasus penipuan untuk masuk pegawai negeri sipil di kantor YARA pada Senin 24 September. Korban penipuan adalah Anita Selvitri, 26 tahun, yang berdomisili di Blang Asan, kecamatan Sigli Pidi. Ia ditipu oleh seorang pria yang menjanjikannya lulus sebagai pegawai negeri sipil dengan syarat menyetor uang. Anita dan keluarganya menyerahkan uang 130 juta kepada M, seorang dosen kampus swasta di Sikli. Ada macam alasan dia, dia angkat banking ini tuh, makanya ini kita buktikan bankingnya siapa. Alasan dia apa dia bilang? Hah? Alasan dia ini dia akan urus nanti, akan usahakan diangkat jadi TPNS. Wah, uang sabar dulu, dia bilang. Anita mengadukan kasus ini bersama abangnya Mulyadi, 45 tahun, dan pamannya Nazarudin, 59 tahun, ke kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh di Banda Aceh, Senin Siang. Merah dulu dikatakan bahwa ada peluang untuk jadi PNS, kemudian dimintai sejumlah uang. Kemudian dikatakan bahwa kami tidak punya uang, disuruh hutang. Kemudian hutanglah, kemudian disetolah sampai 130 juta. Setelah disetolah uang 130 juta, kemudian dikasihlah SK. Inilah SK Gubernur, SK ini setahun ya, hampir setahun ya. Sudah hampir setahun, tidak ada kabar berita apapun, sehingga orang ini baru sadar bahwa ini ditipu sebenarnya. Dan bukan satu orang, ada banyak ninta ya. Selain kedua korban tersebut, kasus ini juga diduga telah memakan korban beberapa warga lainnya, yang saat ini belum melaporkan kepada pihak berwajib. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV. Ini sekilas informasinya.